Hai guys, selamat datang kembali di channel youtube saya Hmm Kalian tau kan guys, aku tuh lagi berusaha Berpikir keras gimana caranya Supaya aku tuh bisa kasih makan Andy sayur Karena Andy agak gak suka makan sayur Tapi aku berhasil menemukan Ini guys, namanya kale chips Tuh, jadi kayak Sheiky atau chips gitu loh, dimakan tuh kayak garing Banget, renya, padahal ini aslinya tuh sayur Gimana caranya guys, tonton terus vlog ini Sampai abis Oke, jadi guys Sekarang aku mau pergi dulu Ke toko deket rumah Untuk beli sayurnya Terima kasih telah menonton Oke baik, kale udah aman Sekarang kita jalan pulang Oke, jadi aku udah di rumah guys Nah ini dia tadi, kale-nya Kalau orang Indonesia ngomongnya kale kali ya Bacanya kale, tapi Mostly bacanya kale sih, bener Sebenernya Ini, kale-nya sih, ini tadi harganya Ini 2,8 dolar Jadi sekitar 28 ribu Sekarang aku mau nyuci dulu Kale-nya Harus dicuci ya guys Oke guys, sekarang aku mau Mangasin ovennya Ovennya kita nyalain Terus kita taruh di suhu 120 derajat Dan nyalain 2 timernya Nah, semestinya tadi ini nyalain ovennya di awal Karena kita harus nunggu sekitar 10-20 menit guys Untuk angetin ovennya Oke baik, sambil nunggu ovennya anget Sekarang aku mau siapin Baking papernya Dan juga tray Untuk Taruh kale-nya Nah, jadi Kita taruh baking papernya dulu Aku rekomendasi pakai baking paper kayak gini Yang bahannya seperti ini Jangan aluminium foil Karena yang aku baca menurut penelitian Katanya aluminium foil itu Lebih nggak sehat Jadi lebih baik pilihan ini Nah, sekarang kita taruh kale-nya di tray Nah, ini sekalian kita Potong-potong Kale-nya kita Kita Ya, kita potong Nah, jadi waktu itu guys Pas aku awal-awal baru bikin Kale chips ini Jadi awalnya aku tuh ikutin batangnya Aku taruh juga Aku panasin Aku masak juga Tapi Andy bilang Dia lebih suka yang nggak pakai batang Karena kayak lebih Digigitnya tuh lebih enak gitu loh Kalau pakai batang tuh ada keras-kerasnya gitu Menurut aku sih sebenarnya enak Karena kenyal-kenyal Tapi karena kita mau bikin kale chips Yaudah Kita ikutin dulu Maunya bapak ke ya Maunya Andy Jadi kita nggak pakai batang Jadi guys Ini potongnya Seperti ini Tuh Jadi Kita potongnya dari arah luar Kedalam Dan ikutin Jadi batangnya nggak keikut Ikutin alur daunnya Ikutin alur daunnya Maksud aku Nah Ini batangnya Disisain aja nggak apa-apa Lagi Berikutnya kayak gitu terus guys Jadi dari luar Ini Dari luar Dipotong ke dalam Tapi jangan Batangnya jangan ikut Tuh Tuh Gampang kan Tadi kalian udah dipotong guys Kita seberin Kalau bisa deh jangan terlalu ada yang menumpuk Supaya semua bagian nanti terkena panas dari oven merata Oke sekarang aku mau ngambil minyak sama garam Oke guys Jadi Aku tuh pakai ini Extra virgin olive oil spray Nah di Australia emang banyak kayak gini Cuma di Jakarta Di Indonesia Harus agak Percari ya Tapi pasti ada Jadi ini minyak Tapi nanti aku cuma cukup semprot spray gini Nih guys Kayak gini Gak usah banyak-banyak Tapi yang penting rata semuanya kena Terus setelah minyak Udah minyak semuanya Kayaknya semua kena minyak Aku kasih garam Nah aku pakai Himalayan pink rock salt Tapi ini sebenarnya Pink rock salt udah habis Kita refill lagi sama garam biasa Garam yang masih kayak gini Nanti aku taburin Tapi kamu bisa pakai garam apa aja Gak apa-apa Yang penting kadarnya gak terlalu banyak Aku taburin ya Oke Jadi setelah garam dan minyak secukupnya Guys Jujur aku tuh gak pernah naker Pakai filling aja Yang penting semuanya udah kena Udah rata Terus Aku masukin ke oven Tuh Dan Jadi aku taruh 120 derajat Dan aku taruh 20 menit Oke Oke guys Sambil nunggu Kelnya masak Kelnya masak Kelnya mateng Aku tuh pengen Sekalian sharing sama kalian Kenapa sih aku suka banget Masak kel Selain enak rasanya Nih manfaatnya Ternyata banyak banget Aku baca Kel itu punya Z namanya Sulphorafan Jadi sulphorafan ini Bisa mencegah Menghambat pertumbuhan Kanker payudara Bahkan Bisa menurunkan Sel kanker aktif Sama buat penderita Kanker payudara Sampai 80% Gokil ya Terus juga Kel itu baik buat Kesehatan jantung Menjaga kesehatan mata Dan calcium yang terkandung Dikir lebih baik Daripada susu Wow Jadi Cucok banget ya Banyak banget manfaatnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kacups kita udah jadi Denger deh Suaranya Tuh Garing banget Yummy Coba ini ya Enak banget Parah 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 Asinnya pas Garingnya pas Coba ini ya Sampai saya Sehat Sehat Bermanfaat Bermanfaat lagi Buat tubuh kita Oke Jadi Sampai jumpa dulu Vnok aku Semoga bermanfaat Buat kita semua Jangan lupa Yang belum subscribe Channel aku Subscribe Lagi nonton video aku Sebelumnya Bye guys Sampai ketemu di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya